Halo semuanya, berjumpa lagi di channel pencari HP Divirgali niat minakan mengformasikan 5p harga 1 jutaan dengan RAM tambahan hingga 7GB di tahun 2022 ini HP 1 jutaan RAM besar yang pertama ada Infinicode 12i HP yang dibantar sekitar 1,5 jutaan ini telah membawa RAM hingga 7GB karena dibekali RAM berkapasitas 4GB plus 3GB dengan internal 64GB yang masih bisa ditambah slot microSD Dan buat yang belum tahu tentang RAM tambahan itu apa RAM tambahan merupakan teknologi yang berguna untuk meningkatkan kapasitas RAM yang diambil dari sebagian penyimpanan internal Namun meski memiliki RAM yang lebih besar, kemampuan RAM tambahan tak sebaik dengan RAM murni Ibarat kemampuan 4 orang dewasa dibantu dengan 3 anak kecil Di sektor performa, Infinico 12i menggunakan chipset MediaTek Helio A22 dengan fabrikasi 12nm yang ditemang baterai jumbo 5000 mAh dengan microUSB serta telah mengadopsi sensor sedik jari di belakang untuk sistem keamanannya HP 1 jutaan RAM besar yang kedua ada Tekno POVA Neo HP yang masih dari keluarga Infinix ini bisa kalian dapatkan sekitar 1,6 jutaan saja dan telah membawa RAM hingga 7GB karena dibekali RAM berkapasitas 4GB plus 3GB dengan internal 64GB yang masih bisa ditambah slot microSD Selain itu, Tekno POVA Neo membawa keunggulan baterai besar 6000 mAh yang telah mendukung fast charging berdaya 18W yang sayangnya masih menggunakan microUSB HP yang telah mengusung layar seluas 6,8 inci dengan touch sampling rate mencapai 120Hz ini telah menggunakan chipset MediaTek Helio 25 dengan fabrikasi 12nm serta mengadopsi sensor sedik jari di belakang untuk sistem keamanannya HP 1 jutaan RAM besar yang ketiga ada Tekno Spark 8 HP yang dibantul harga sekitar 1,6 jutaan ini juga memiliki RAM besar hingga 7GB karena dibekali RAM berkapasitas 4GB plus 3GB dengan internal 64GB yang masih bisa ditambah slot microSD dan yang tak kalah menarik, HP Tekno ini telah dilengkapi layar smooth dengan kecepatan di franchise 90Hz di sektor performa, Tekno Spark 8C telah menggunakan chipset Unishock Tiger T606 dengan fabrikasi 12nm yang mampu mempunyai performa cukup kencang di kelasnya karena mampu menghasilkan AnTuTu mencapai 144 ribuan serta mengadopsi sensor sedik jari di belakang untuk sistem keamanannya nomor 4 HP 1 jutaan RAM besar yang keempatan keempat ada Infinicode 12 Play Infinicode 12 Play juga membawa RAM 4GB plus 3GB dan perlu diketahui HP ini membawa 2 varian yang cukup berbeda meski terlihat mirip yakni varian NFC dan non-NFC khusus untuk varian NFC telah menggunakan chipset Unishock Tiger T610 yang mempunyai performa cukup kencang untuk kebutuhan gaming dan tentunya ada NFC namun RAM yang dibawa oleh versi NFC ini hanya berkapasitas 4.64GB saja dan untuk Infinicode 12 Play versi biasa tidak dilengkapi fitur NFC dan menggunakan chipset media teknologi 35 yang justru lebih lambat dibandingkan versi NFC-nya namun meski mempunyai performa tak sebagus dengan Infinicode 12 Play versi NFC setidaknya HP Infinix ini telah membawa RAM hingga 4GB per 1-8GB yang terasa lebih lega meski ada beberapa perbedaan kedua HP Infinix ini sama-sama membawa keunggulan baterai jumbo yakni 6000 mAh yang telah menggunakan USB Type-C dan telah menggunakan layar smooth berkecepatan refresh charge 90Hz HP 1 jutaan RAM besar yang kelima ada Realme Narzul 50A Prime HP Realme yang telah menawarkan desain kotak ini juga membawa RAM total hingga 7GB karena dibekali RAM berkapasitas 4GB dengan internal 64GB hingga 1GB dan masih bisa ditambah slot microSD hingga 1TB selain itu HP Realme ini juga membawa keunggulan performa kencang dan kamera yang cukup mumpuni di kelasnya pasalnya Realme Narzul 50A Prime telah menggunakan chipset Unishock 3T612 dengan fabrikasi 12nm dan membawa kamera utama beresolusi 50MP dengan pengaturan 3 kamera belakang sementara selfie-nya 8MP dan yang tak kalah menarik HP Realme ini juga membawa layar beresolusi Full HD Plus yang cukup tajam serta mendukung fast charging berdaya 18W dengan baterai 5000 mAh dan mungkin ada kalian yang bertanya HP manakah yang paling bagus dalam rekomendasi tersebut kalau pendapat admin adalah Realme Narzul 50A Prime pasalnya selain telah menawarkan desain kotak yang terlihat mewah HP Realme ini juga mempunyai chipset kencang dan kamera bagus di kelasnya dan yang tak kalah menarik HP ini juga menawarkan warna layar yang tergolong tajam dan mendukung fast charging berdaya 18W dengan baterai jumbo 5000 mAh selain itu ada juga Infinico 12 Play yang cukup menarik terutama untuk versi NFC-nya pasalnya meski dibantul harga 1 jutaan saja Infinico 12 Play membawa beberapa keunggulan cukup menarik seperti layar pansol dengan kecepatan di fast charge 90Hz dibekali baterai jumbo 6000 mAh dan mempunyai performa cukup kencang dan untuk info mengenai harga dan link pembeliannya bisa lihat di waw juga ya guys serta saya cakapkan terima kasih sudah menonton sub indo by broth3rmax